Selanjutnya, calon gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 2 Deni Indrayana bertolak ke Jakarta guna persiapan sengketa hasil pilkada karsel ke Mahkamah Konstitusi. Dalam keterangannya, sebelum bertolak ke Jakarta calon gubernur nomor urut 2 Deni Indrayana kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal proses rekapitulasi suara yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalimantan Selatan serta meminta doa dan dukungan dari para relawan, simpatisan, serta seluruh lapisan masyarakat untuk hasil akhirnya nanti. Deni berpendapat apapun hasil yang dikeluarkan KPU Provinsi Kalimantan Selatan berpotensi menghadapi gugutan permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi setelah penetapan tersebut. Untuk itu Deni memilih segera berangka ke Jakarta guna menyiapkan segala sesuatu di Mahkamah Konstitusi. Tetapi apapun hasilnya di KPU Provinsi Kalimantan Selatan, harusnya sih hasilnya agak lebar selisih suaranya. Tetapi kelihatannya kita akan melihat hasil selisih suara yang lebih tipis. Karena itu, saya berpikir lebih ke depan, berpikir lebih strategik untuk berangkat lebih dulu ke Jakarta. Karena siapapun yang memenangkan hasil pemilihan menurut KPU Provinsi, itu akan berpotensi menghadapi gugatan permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi setelah penetapan tersebut. Ketimbang menunggu hasil yang belum pasti, saya memutuskan untuk segera berangkat ke Jakarta dan menyiapkan segala sesuatunya di Mahkamah Konstitusi. Karena penentunya yang memutuskan siapai gubernur Kalimantan Selatan adalah Mahkamah Konstitusi. Karena itu, semua sekarang memang harus mempunyai kesabaran revolusioner. Kenapa? Karena tiga hari setelah penetapan, ada proses di Mahkamah Konstitusi, dan setelah itu akan ada sidang-sidang yang baru kemudian berakhir di bulan Maret. Pasangan Dini Defri juga menggalang dana lewat gerakan Rp5.000 untuk selamatkan Banua, berupa pengumpulan dana untuk perjuangan di Mahkamah Konstitusi yang akan dipertanggungjawabkan sehat terbuka dan transparan melalui nomor rekening BCA 789-588-999-97. Ahmad Ramadhani, Bancar TV